Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video ini saya akan bahas tentang ada berapa sih ular berpisah tinggi di pulau jawa beberapa ada contoh ular ada 3 ekor dan saya menggunakan juga foto dari foto peliharaan saya yang dulu-dulu ataupun nyomot punya teman saya jadi kita lanjut yang pertama mulai dari ular kobra dulu teman-teman jadi musim hujan itu apa namanya musimnya juga ular masuk ke dalam rumah masih ini masuknya baby up warna motif di tedungnya di hoodnya bagian belakang itu sudah hilang karena kalau kobra baby itu di tedungnya atau hoodnya di belakang kepala itu ada motif seperti ini nah itu adalah kobra jawa naya seputatrik ketika masih baby dan ketika sudah beranjak sudah dewasa mereka akan bermutasi jadi seperti ini jadi hilang motifnya teman-teman jadi berwarna polos tapi untuk serum anti bisa ular ini di indonesia itu sudah ada biasanya di rumah sakit umum itu sudah tersedia teman-teman jadi mungkin tidak perlu khawatir-khawatir banget kalau ada ular kobra selanjutnya ada ufiofagusana atau ular king cobra teman-teman dulu itu punya saya tapi masih kecil itu lokality lumajang jadi untuk ular king cobra itu adalah ular elapidai juga merupakan ular berbisa terbesar dan terpanjang di dunia teman-teman besarnya bisa mencapai 5 meter lebih jadi ular king cobra ini mereka adalah ular kanibal pemakan ular-ular lainnya yang lebih kecil dari ukuran mereka dan juga mereka ini memiliki bisa yang sangat mematikan teman-teman untuk anti serum ular bisa king cobra ini tidak ada di indonesia dan ini ada saya beberapa video bersama Gus Jafar atau Jagat Muda dulu jadi ini saya tampilkan king cobra nya milik beliau teman-teman jadi king cobra beliau ini adalah king cobra borneo jadi warnanya beda dengan yang di Jawa cantik sekali ya dan ular king cobra itu adalah ular yang bermutasi teman-teman jadi warna baby dan besarnya itu berbeda bisa kalian lihat di foto saya tadi semua lokality king cobra mereka kecilnya seperti itu teman-teman untuk selanjutnya adalah bungarus fasiatus atau ular wolang teman-teman dulu saya pernah nemu ular ini tapi sampai sekarang belum pernah nemu lagi teman-teman di depan mata saya maksudnya ya jadi terakhir nama saya itu mungkin 4 sampai 5 tahun lalu jadi untuk ular ini di tempat saya itu bisa saya katakan langka tapi untuk weling itu banyak teman-teman dan mungkin saya akan jelaskan tentang perbedaan ulang dan weling yaitu welang memiliki ciri yang mencolok yaitu dari ekornya yang tumpul teman-teman teman-teman jadi seperti ekor patah dan di kepalanya itu ada 2 garis di atas matanya warna putih kalau weling itu polos dan kalau welang ukurannya itu bisa sampai 2 meter lebih teman-teman jadi sangat besar teman-teman untuk seukuran bungarus jadi ini bisa kalian lihat perbandingan dengan tangan tangan teman saya itu teman saya pas tahun-tahun lalu mendapatkan ular tersebut teman-teman dan anti-bisa untuk ular ini sudah tersedia juga di rumah sakit di Indonesia teman-teman jadi serum anti-bisa ular itu ada satu macam untuk 3 jenis ular berbisa yang pertama ular gobra kedua welang dan yang terakhir nanti rodostoma teman-teman saya akan tampilnya fotonya nanti selanjutnya ada ular weling atau bungarus kandidus untuk visual bisa kalian lihat sangat berbeda dari corak hitam putihnya dan untuk weling kepalanya ini polos hitam teman-teman dan untuk ekor weling ini lancip ekornya lah bisa kalian lihat seperti ekor ular pada umumnya dan maksimal size nya hanya bisa sampai satu meteran teman-teman jadi jauh lebih besar welang ketimbang weling dan untuk anti-bisa ular ini di Indonesia itu tidak ada jadi banyak isu yang mengatakan serum untuk welang itu bisa juga untuk weling tapi ada juga yang tidak ada juga yang bilang tidak bisa teman-teman jadi saya tidak tahu mungkin ada yang kalau ada yang lebih tahu bisa kasih komen di bawah jadi untuk penjelasan panjang lebarnya tentang ular ini sudah saya buat video pas nemunya dia ya jadi bisa kalian cek saja kita lanjut ke ular berikutnya teman-teman kaliopis intestinalis atau ular cabai kecil rumornya ular ini adalah ular yang lebih berbisa daripada ular king cobra tapi nyatanya sampai sekarang belum ada kasus kematian tentang ular ini teman-teman jadi mereka tetap ular berbisa mematikan cuman belum ada kasus yang menyebabkan kematian yang disebabkan oleh ular ini jadi seperti itu teman-teman ular ini ukurannya cukup kecil dulu saya nemunya itu hanya sekabel charger hp teman-teman dan ular ini itu memakan cacing dan juga mereka kanibal jadi memakan ular-ular lain yang lebih kecil dari tubuhnya teman-teman selanjutnya ada kaliopis bifirgata atau ular cabai besar teman-teman untuk ular ini saya tidak pernah menjumpai sama sekali di tempat saya karena habitat ular ini menghuni pegunungan jadi sangat melosok jadi tidak sampai ke dekat-dekat pemukiman warga gitu teman-teman jadi cukup susah untuk menemui ular jenis ini dan warnanya ini sangat cantik sekali teman-teman kepala dan ekor berwarna merah perutnya juga merah dan diatasnya itu warna hitam ada garis birunya teman-teman nah seperti itu jadi untuk ular cabai entah dia yang kecil atau yang besar ini itu memiliki bisa yang sangat mematikan teman-teman jadi harap waspada untuk kalian yang menyumpai ular-ular seperti ini dan untuk makanan entah bifirgata atau intestinalis mereka ini sama juga kanibal dan untuk kaliopis bifirgata ini ukurannya bisa lebih besar sedikit bisa ukuran sampai 70 cm teman-teman jadi kan karena saya belum pernah menyumpai ular ini di depan mata saya sendiri ya jadi kalau ada yang kurang atau salah mohon dikoreksi ya selanjutnya ada ular rapdobis subminiatus atau ular picung teman-teman jadi uniknya ular ini itu mereka berbisa dan beracun teman-teman racunnya terletak di bagian yang warna merah di lehernya itu jadi di bawah kulit mereka ada kelenjar-kelenjar racun teman-teman yang efeknya teman saya itu pernah bilang ke manusia itu bisa mengakibatkan keluar darah dari hidung mimisan dan telinga teman-teman jadi kayak orang keracunan gitu tapi untuk kasus gigitan sampai sekarang belum ada orang yang sampai meninggal tergigit ular ini teman-teman saya beberapa kali nemu ular ini yang paling besar hanya sampai 50 cm teman-teman dan mereka ini bertaring belakang atau obis itu gelipah jadi ketika mengigit mereka harus mengunya terlebih dahulu untuk menginjekan bisa mereka teman-teman dan makanan mereka ini ular ini ular-ular semi-akwatik jadi mereka hidup di dekat-dekat air jadi makanannya bisa kadal bisa kodok bisa ikan juga teman-teman selanjutnya ada ular picung juga tapi picung gunung atau Rabdobis si Sargos teman-teman jadi ini foto punya teman saya untuk ular jenis ini saya belum pernah menemukan sama sekali teman-teman karena di daerah saya ini dataran rendah dan ular ini namanya picung gunung pasti hidupnya di dataran tinggi teman-teman di suhu yang lebih dingin untuk spesifikasinya mereka ini sama semua keluarga picung itu berbisa dan beracun teman-teman dan makanannya pun juga sama tidak jauh beda yang membedakan mereka hanya habitatnya kalau Rabdobis subminiatus itu di dataran rendah kalau si Sargos di dataran tinggi teman-teman jadi untuk keluarga ular picung ini adalah berasal dari keluarga Natricidae bukan Elapidae, Natricidae itu adalah ular-ular semi-akwatik teman-teman jadi hanya menurut saya sepengetahuan saya hanya Rabdobis SP yang mereka berpotensi berbahaya untuk manusia teman-teman untuk yang lainnya itu Natricidae ada juga ular lariangon, water tiger, triangel seperti itu mereka kan tidak berbahaya untuk manusia teman-teman hanya keluarga ular picung jadi seperti itu ini saya berbagi info menurut sepengetahuan saya jadi video hari ini ini ular ulinya sampai disini saja saya bahas tentang ular berbisa tinggi dari keluarga Elapidae dan Natricidae untuk video selanjutnya part 2 saya akan bahas khusus tentang ular berbisa tinggi dari Pulau Jawa dari keluarga Viperidae teman-teman jadi ular Viper di Jawa itu ternyata ada bermacam-macam tidak itu-itu saja jadi video kali ini full saya ngeceh edukasi ya mungkin video kali ini cukup sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh